Halo pemirsa, senang sekali. Inspirasi Natal kembali menjumpai Anda bersama saya Kevin Egan. Inspirasi Natal pada kali ini mengangkat tema mengenai iman dan solidaritas sosial. Nah, telah hadir bersama kami seorang rohaniawan sekaligus budayawan yang juga dikenal konsisten memberikan pencerahan atas etika kebangsaan dan pembangunan kebudayaan di Indonesia. Siapa dia? Yaitu Romo Muji Sutrisno. Romo Muji, selamat sore. Terima kasih telah hadir bersama kami di Inspirasi Natal. Romo Muji, kalau kita membahas mengenai tema kita hari ini adalah terkait dengan solidaritas sosial. Sebetulnya, permasalahan ataupun isu-isu di Indonesia pada saat ini berdasarkan pengamatan Romo Muji sudah cukup solidar belum terhadap lingkungan sosialnya? Silahkan. Yang pertama, kita itu solidar kalau ada bencana. Jadi kalau misalnya seperti saat-saat ini ya kan, ada gempa, lalu, dan memang kebetulan Indonesia di atas gunung berapi dan vulkanik sekali. Solidar. Lalu itu, lalu ada air banjir, kita solidar. Hanya itu saja? Pada saat itu ya, itu sudah bagus ya kan. Oke. Tetapi ketika kita diajak untuk agak jauh ya, agak lama menyiapkan itu. Itu semangat filantropi, semangat untuk ikut juga empati, masuk dalam kesusahan dari orang lain itu harus dibangun dengan susah payah. Terbukti dengan kesalahan rohani sosial orang-orang Katolik atau Kristen itu untuk jiarah jauh-jauh dan mahal itu kuat sekali. Seperti juga halmarhum muslim Abdul Rahman mengatakan juga, kami juga romong gitu. Tetapi untuk katakan berikhtiar solidar untuk mereka yang disable, untuk mereka yang miskin, untuk membangun sekolah-sekolah yang tidak tanpa nama ya, diam, segala itu, agak susah. Nah itu kenapa itu romong? Itu karena saya kira intinya adalah yang membuat orang solidaritas itu motivasinya apa? Motivasinya adalah semangat iman itu sendiri. Iman itu apa? Iman itu believing. Kita percaya hidup kita mengacu pada, kalau pada saat nata begini, kalau Allah yang maha tinggi saja, sudah mau masuk ke dunia dengan seluruh kehampaannya, lambangnya gelap ya, malam gelap itu. Maka dalam nyanyian kan, Tuhan datang di malam kelam, dunia gelap jadi terang. Nah dalam kitab kejadian juga dikatakan itu dengan jelas, jadilah terang. Artinya ketika Tuhan mau menjadi manusia, dengan kita solidar dengan kepapaan kita, dan paling solidar dengan apa? Bagian yang paling membuat kita takut, yaitu mati. Dan dia mengatakan ketika nata, jangan takut, aku menyetai kamu. Nah, kalau dengan lahir ke sini, dia memberi motivasi, mari. Dan cara lahirnya saja, dia dimanipulasikan, meneklahirannya. Dan siapa yang datang di situ, ya malah para raja atau majus itu dimanipulasi, tapi yang datang di situ adalah para gembala, orang serhana. Dan kanan-kirinya semua, itu kabar yang dikatakan, aku mau katakan kabar baik. Jangan takut. Nah itu artinya sejarah mengajak kita dengan kelahiran Tuhan ini, mari kita peka, mari kita solidar, mari kita bersama dengan sesama. Ini loh, membangun, bukan di langit, tapi kerajaan Allah, tanda petik, itu adalah ketika kita dengan sesama, solidar, dan membangun semua, maka karya-karya awal dari kekristianan adalah rumah sakit, karya-karya pendidikan. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin manusiawi. Kenapa? Karena citra Allah yang paling agung, pria, citra Allah yang paling ayu, itulah gambar anak-anak Allah sendiri. Oke, tapi kalau menurut pengamatan dari Romo ini, kenapa kok kita begitu ya, sesama kita sendiri untuk membantu saudara kok, kayaknya perasaan enggan itu masih cukup tinggi. Apakah kemudian ini pengaruh dari pengalaman iman yang kurang mungkin, atau apa sebetulnya penyebabnya Romo? Begini, jadi kalau iman itu diayati dalam dua wujud bahasanya. Satu, pribadi sekali, yang kedua adalah wujud sosialnya. Nah, bahasa sosial inilah yang saya kira harus didorong terus, karena orang menyadari bahwa Tuhan memanggil, semua orang sebenarnya lintas agama. Saya selalu ingat, waktu kami bersahabatan terus dengan Gusur Amarhum, itu Romo Muci, Romanyis, itu kita beda religi, tapi sama dalam soal keimanan religisitas. Nah, di situ kita dengan mudah membuat istilahnya bahasa-bahasa kemanusiaan untuk memberi bahasa shalom keselamatan itu dalam bahasa sederhana sekali. Kalau itu untuk bahasa hukum, shalom itu apa? Keadilan. Untuk bahasa ekonominya, pemerataan. Untuk bahasa, katakan, sosialnya, ya kita harus saling menghormati damai itu. Jangan kita memetah-metah bangsa yang sudah, bukan main, hampir 72 tahun merdeka lebih ini, ya kan? Itu kan disatukan oleh sebuah keragaman, kayak kain tenun, kayak kain songket itu, kayak ini, batik tulis ini, pemberian juga dari murid kami, batik tulis ini kan diproses. Itu jangan kita potong-potong gitu loh. Maka semua gerak, entah nanti tahun depan ini, tahun politis itu, jangan saya memotong kita yang sudah oleh pendiri bangsa ini dengan penjara, dengan seluruh darah, dan segala macam. Hari ini juga saya senang, karena teman saya SD, tahu sejak tahun 1981, termasuk salah satu yang diberi satyal rencana kesejahteraan sosial untuk donor darah, satu sekali. Dan Pak Jokowi mengatakan dengan tegas sekali, inilah pejuang kemanusiaan betul untuk hidupnya itu. Nah, ini kan tidak mudah, padahal yang paling dipunyai adalah darah itu sendiri. Dan menyambung hidup-hidup orang lain. Nah, seperti ini tadi, saya kira antaragama satu harus bentuk, dan sudah terjadi solidaritas jaringan untuk kemanusiaan, terutama untuk defable dan disable, dan disini saya kira berita satu menunjukkan dengan bagus sekali, kan. Meskipun sudah ada bahasa undang-undang, harus mempekerjakan mereka berapa persen, ya kan, di kantornya, tapi malah berapa departemen penelitian sendiri belum, kan, ya, dengan indep itu, penelitian itu. Nah, ini yang harus didorong terus. Tidak cukup bahasa hukum, tapi juga bahasa kesadaran-kesadaran pendidikan dan mengingatkan ini. Dan inspirasi ini harus mulai dari sini, saya. Oke, tapi kalau dalam lingkungan sosial sendiri, Rombok, kadang-kadang nih, banyak juga masyarakat yang berpikir bahwa, wah, kadang-kadang, saya untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari saja, Masih kurang. Masih kurang. Saya masih harus pontang-panting kira dan kanan. Apakah bagaimana mungkin, kemudian saya bisa membantu orang lain, kalau saya membantu diri saya sendiri saja, masih pontang-panting. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini, saya yang malu, Bung Kevin. Kenapa? Karena saya sudah tujuh tahun ini, menjadi juri untuk, saya sebut TV-nya ya, Cake and the Heroes. Heroes-nya itu pahlawan-pahlawan, mereka-mereka yang peduli. Kepeduliannya itu, mereka bukan orang kaya. Bahkan, mereka ada yang dimaki-maki istrinya. Kenapa? Karena mengumpulkan semua orang gila, lalu disantuni semuanya, kan? Banyak orang yang, kita punya lengkapkan ini, tapi mereka ini punya kepedulian itu. Jadi, saya malu melihat itu. Sehingga dengan kata lain, kalau mau membahasakan solidaritas, nomor satu, iman harus berwujud pada sebuah kepedulian. Kepedulian itu, kalau di kota besar, makin susah. Karena lulu gue-gue. Dan yang kedua, susah lagi kenapa? Ketika hidup kita direduksi, menjadi dihargai hanya uang-uang-uang. Coba, hilangkan semua. Ketika kita diuangkan, kerja bakti susah. Gotong-royong di rengkuh, susah juga. Kalau tidak ada imbalan, kita susah semua. Tidak ada kerja bakti yang gratis. Nah, ini saya kira, agamawan, dan kita yang merasa diri, religius, maupun kita, bangsa ini kan, dengan ketuhanan yang mahasiswa, Pancasila, yang silap pertama ini, kan susu religiusnya dahsyat ini. Yang punya Tuhan kita. Ini harus dibangkitkan begitu-begitu. Baik. Romo, kita akan lanjutkan dulu, kita di segmen selanjutnya. Kita harus jadi dulu, pemirsa yang selanjutnya.